Jangan lupa subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Puluhan masa yang tergabung dalam aliansi media dan masyarakat Provinsi Bungkulu pagi tadi menggelar orasi di depan Mapolda Bungkulu menuntut penuntasan dan menangkap pelaku penembakan terhadap Rahiman Dhani pada bulan Februari 2023 lalu. Puluhan masa yang tergabung dalam aliansi media serta masyarakat Provinsi Bungkulu saat berorasi mendapat pengawalan ketat dari pihak Kepolisian Poresta, Posek Gadin Cempaka, serta Polda Bungkulu. Dalam orasinya masa menuntut beberapa permasalahan yang tengah ditangani pihak Polda Bungkulu dan jajaran salah satunya menuntut pengusutan kasus penembakan bakal calon DPDRI dapil Provinsi Bungkulu, Rahiman Dhani, yang terjadi pada Februari 2023 lalu. Selain itu, masa juga menuntut sejumlah kasus yang tengah ditangani Polda Bungkulu dan jajaran untuk segera dituntaskan. Polisi kami nilai gagal Polda Bungkulu itu untuk menangkap pelaku penembakan pimpinan media airmo Rahiman Dhani. Makanya kalau polisi nggak mampu, ya silakan serahkan ke Mabos Polri. Nggak mungkin sudah berapa bulan, jangan sampai nanti wartawan lain ditembak juga. Dengan ini tidak terungkap, itu intinya seperti itu. Dan menangani kasus ini jangan setengah-setengah pandangan kami seperti itu. Hal yang sepele, ketika itu CCTV di kota Bungkulu ini semuanya diambil, maka pelaku itu gampang ditembak. Usai menyampaikan sejumlah tuntutan dan berwarasi di depan Mabos Pola Bungkulu dan beraudensi dengan pihak Pola Bungkulu, puluhan masa akhirnya membebarkan diri dengan tertib. Yusarman, Tepir Bungkulu, melaporkan.